What's up school fans? Welcome back to Time Out! Beneran Boston Celtics maini 3 poinnya kayak gue guys Gak ada yang masuk Dan akhirnya mereka dibluat oleh Cleveland Calvary di game kedua Lalu menyala abangku tim Hardway Junior Tiba-tiba jago banget main dia 17 poin Untuk membawa Dallas Mavericks juga menyamakan series dengan OKC Thunder Dan yang paling hebat hari ini sih guys Hari ini tuh hebat banget jengsi guys Karena Andrew Nembhard ini dia nembak 1 game Gak ada yang masuk open 3 poinnya Hampi terakhir dia step back di depannya Si Jalen bantuan masuk guys gila Hoki setahun dipake sama dia Untuk menyelamatkan seasonnya internet pacers today Wow amazing banget sih Gue amaze banget dengan jinx gue guys Gue sampe bingung sendiri kenapa bisa sekuat itu jinx ya Tapi itu adalah topik-topik untuk last timeout hari ini Dan super excited juga kita hari ini of course Sebentar lagi gue akan ke BSD untuk melipat the big game today Udah ditunggu-tunggu banget Matchup antara Pelita Jaya Bakrim lawan Dewa United Banten Tapi emang sayangnya Anthony Bean Jr. dan juga T-Rub Kabarnya tidak akan main Pak udah nungguin banget ya Anthony Bean lawan Galvis That was about to be really fire bro Oh my god sedih sih Sedih-sedih-sedih Tapi eh tetap semangat Ditunggu aja vlognya besok ini Tapi emang gue juga sempet bikin vlog Gue mampir ke latihan Pelita Jaya Untuk melipat latihan sedikit aja Dan juga interview dengan Coach Ahang, Reza Dan juga KJ McDaniel So make sure to support that video as well Really appreciate everybody for hanging out with me today Hari Sabtu ini Thank you banget yang sudah selalu support kelas timeout Jangan lupa untuk nonton secara full Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And yeah let's have some fun And let's start our class Kita pertama of course Harus membahas tentang Kevin Durant Kevin Durant memakan korban lagi guys Pelatihnya gila main tiap tahun Ganti ya ini kayaknya pelatih ke-6 nya dia deh Phoenix Plus akan punya pelatih baru next season Setelah mereka melepas Frank Vogel Tadi malam baru aja mereka announce Kalau Coach Mike Budenholzer Akan menjadi pelatih barunya mereka next season Ini kalau gak salah pelatih ke-6 nya Katie Dalam 6 season Kalau gue gak salah ya Tapi Coach Bud definitely a good pick up Untuk Phoenix Suns Dia udah menang jadi juara bersama Milwaukee Bucks Di tahun 2021 Bud mungkin adalah the highest profile coach Yang available di market sekarang ini Jadi Suns ambil yang udah Yang paling pasti-pasti aja lah Kayak gitu sih cara milihnya Tapi gak akan gampang Untuk masuk ke Phoenix Suns ini Organisasi dan juga owner Phoenix Suns ini Mereka punya mentality Tidak percaya proses sepertinya Mereka hanya percaya hasil Jadi pressure-nya cukup tinggi sih Pressure-nya cukup tinggi untuk Coach Bud Untuk bisa langsung Membawa mungkin Phoenix Suns jadi juara next season ini Tapi problemnya menurut gue bukan pelatih sih Kalau Phoenix Suns sih Gak tau kalian setuju atau tidak Kalau menurut gue pemainnya sih Personals-nya ini Ego-nya tinggi-tinggi malah sih Of course ada The Big Three Ada Devin Booker Ada Bradley Bill Dan juga KD menurut gue Tiga pemain ini kayaknya gak Gak kompak gitu sih Kayaknya dia bilang katanya Offense-nya dia gak nyaman Katanya Booker Sebenarnya Booker gitu Jadi The problem Is bigger than the coach Menurut gue sih Jadi Coach Bud Good luck Good luck Coach Bud Masuk kesana Kita tunggu lah Siapa tau dia bisa meramu Something special in Phoenix Suns Tapi menurut gue Gue gak akan berharap banyak Sampai mereka mengganti Beberapa pemainnya sih Jadi gue sih Kanda expect Kayaknya akan ada perubahan Masih nanti Dari personelnya Phoenix Suns Maybe during this offseason Dan sekarang kita akan Masuk ke game yang kemarin Jinx pertama Kita yang berhasil kemarin adalah Ya itu Boston Celtics Nembak 3 poinnya 8 dari 35 guys Nembak brick semua kemarin ini Cleveland langsung menang men 118-94 di game kedua Melawan Boston Celtics Tapi ada apa ya Dengan Boston Celtics Main at home di game kedua ya Mereka tuh selalu langsung ngedrop ya Sama kayak waktu first round On Miami Heat Mereka juga di game kedua Di bantai habis Tapi Memang kayaknya ada sejarah sih Mereka dari 2021 itu Mereka kalau gak salah At home Di playoff Itu cuma 15 15 rekornya 50% Which is really weird Karena di regular season Of course Mereka cuma kalah 4 kali loh Mereka 37-4 rekornya Jadi I don't know Apakah mereka males-malesan Karena kalau gue liat Mereka effortnya jelek banget sih Apalagi defensively Mereka bisa kasih si Cleveland Setelah 18 points Dan juga mereka reboundnya Hancur banget kemarin Hancur guys Reboundnya 44-31 men Di rebounded sama si Cleveland Cavaliers Jadi gue Ngerasa tuh kayak Aduh kita kalah dulu lah Gak seru Kalau menangnya 4-0 langsung Kayak ada vibe sih Itu sih yang gue dapetin kemarin Dari si Boston Celtics Tapi Derek White Hancur 1 dari 8 3 pointnya Dan juga Yang lainnya Gak ada yang step up sih Kecuali mungkin Peyton Pritchard Kalau halah Peyton Pritchard tuh 16 point But that wasn't enough For the Celtics Celtics pun Kalau halah Cuma 1 kali 3 point Kemainnya di babak 2 Ya lu kalau zaman sekarang Mau menang 1 kali 3 point doang Di babak 2 Itu akan berat sekali sih Beda banget sama Cleveland Cavaliers Yang di quarter ke 3 Kalau gak salah main On fire banget 7 dari 8 3 pointnya Dan di quarter ke 3 Dan quarter ke 4 Itu di babak 2 ya Total itu Mereka outscored Boston Celtics By 24 points Semua starternya Cleveland main In double vigors Of course Donald Finchell Leading the way With 29 points Evan Mobley Juga main monster Double-double 21 points And 10 rebounds Juga ada 1 Dapet Nice alley But thing From Darius Garland Kalian udah pernah denger Suaranya Evan Mobley gak ya Gimana man denger Evan Mobley di interview Suaranya anjir Gak expect gue Gue gak expect Suaranya dia kayak gitu sih Pertama kali men Memang pertama kali Kayak gak sesuai dengan Spek badannya aja sih Menurut gue Suaranya Evan Mobley But kemarin di babak kedua Of course Donovan Mitchell He was cooking The Celtics No one can guard him Gila itu di obok-obok Defensa si Celtics Dilewatin semuanya Udah gitu Ada satu yang cross over Depannya Jason Tatum Untuk beat The third quarter buzzer Abis itu Quarter 4 Ada bank shot Kayaknya emang kemarin tuh Harinya Donovan Mitchell aja sih Untuk bisa Membawa Cleveland menang And kemarin X-Factornya Obviously like Karis Levert Yang mencetak 21 point Off the bench Karis Levert juga He came to play man He came to play For Cavaliers There's guard juga Not bad 4 dari 5 3 pointnya Dan juga 14 point I think very efficient Game for him Dan juga on-ball defense Actually improve Yang gue gak ngerti tuh Drew Holiday sih I don't know where's Drew Holiday Bro Drew Holiday kayak hilang gitu Gak denger suaranya kemarin ini Yeah Celtics Semangin defensenya juga Di olok-olok Viral fansnya satu Ada yang pake tato doubt Pas balik tato-nya doubt Itu viral kemana-mana juga sih Dia mukanya udah sedih banget Lalu juga ada Video dimana Fansnya Celtics tuh Udah pulang sebelum Game-nya selesai Tapi Seris ini jadi seru menurut gue Jadi seru kita jadi Ada ekspektasi Bahwa Cleveland bisa compete Dan menurut gue Abis ini Celtics akan dominan sih Ini adalah feeling gue ya And Lord Timmy Kemakin ini menjadi game changer Untuk Dallas Mavericks Setelah kita troll Di timeout kemarin Sampai Kubun-ubun katanya fansnya Mavericks bisa pusing Koleh Timmy main Tapi tiba-tiba kemarin He was on fire Dia kemarin ini 17 points Off the bench Untuk Dallas Mavericks Dallas Memberikan kekalahan Pertamanya OKC Thunder Di playoff Setelah menang 119 110 Gua sebenernya Mau masukin video press conference-nya Luka Di rock and roll Tapi I don't think it's appropriate Kayaknya banyak anak kecil Di bawah umur Yang menonton video timeout Jadi Gua Back to the game Guess Who Hits The daggers 3 point Mainnya Di depan Benchnya OKC Yes It is Timmy Hardaway Kesayangan kita Semua Guys Kesayangannya Raddy Kesayangannya Kelly Kesayangannya Kops Oh my god Tim Hardaway Apa Dia kerasukan apa Kemarin ini Mainnya bener Ada passing-passing juga Bagus He was making The right play Kemarin ini Dan ini Ada yang selesai dengan 17 point 3 dari 5 3 pointnya Dan plus minusnya adalah Plus 15 Tapi emang main ini Menurut gue juga Roleplayersnya Dallas sih Yang membuat Beda banget Dan juga menjadi game changer Mungkin orang gak bayang ngomongin Tentang Josh Green sih Tapi Josh Green menurut gue juga Came did his job Off the bench kemarin ini Providing 11 points 3 dari 5 juga 3 pointnya Energy Defense I think Ya Josh Green Harus patut sih Dapet kredit juga kemarin ini Tapi yang paling gagah Ya jelas PJ Washington Hmm Kok gak dikeluarin Kayak ini Kayaknya PJ Washington Padahal He came to play juga sih What an adjustment Kita harus kasih kredit dulu Adjustment dari Jason Kidd Ini Dia went Went to PJ early PJ Dia taruh di post Untuk bisa You know Get his rhythm Menurut gue Gara-gara They went to him They went to him early Jadi dia tuh bisa dapet Rhythm yang bagus banget Sehingga Akhirnya dia 7x 3 point guys 7x 3 point Untuk 29 point Dan juga 11 rebounds Kalau gak salah Yang bisa dapetin Staff ini Selain dia Cuma Staff Curry In the NBA Playoff So This is the kind of Performance yang menurut gue Bisa bikin A serious Ngeswing sih Ke team lainnya sih Karena Setelah ini Masih PJ akan Pede banget sih Dia akan pede banget He will let it fly Tapi kita liat nih Apakah PJ bisa konsisten Atau enggak In the next game Obviously PJ Gila ya Dari calon Honest coy Jadi jago banget Sekarang di Dallas Mavericks Luka juga kita harus Man Gokil sih ini orang sih Luka udah pincang-pincang Angkel kanan sakit kayaknya Kena main sama Cassian Wallace Lalu juga lutut Kayak juga udah sakit Lo bisa liat lah Dia udah pincang-pincang banget Tapi Setelah dia cedera aja Dia 3 kali 8 straight points I think he scored Man That was crazy Lo bisa liat sih Kalo Ini nunjukin seberapa toughnya Luka Doncic menurut gue Dia masih 29 points 10 ribam Dan juga 7 assist Dengan 1 kaki Luka is a bad MF Bro He is a bad MF Man And what can you say About Kyrie Irving Bro Dia tau temennya Lagi pada bagus Nembaknya So he did All the other small things Menurut gue On the court Especially his defense His defense was crazy Banyak banget swipe Dan juga deflection Yang dia dapetin Menurut gue Udah gitu Dia juga Decised out 11 assist Dan nunjuk Emang cuma 8 kali loh Jadi lebih banyak assistnya Daripada field goal attempt So You know Kyrie Ini It was all about Winning for him It was just Winning the game For him Dia gak mencoba Untuk do something crazy Sampai dia pun Trash talk fans Men Oke sih fans Harus to stop Trash talking Kyrie Dan juga Trash talking Luka I don't think It's a good idea Bro I don't think It's a good idea I don't think You want to get These two guys started That's just my advice Tapi Dia kemarin juga Gue mau kasih tau kalian Si Kyrie ngomong apa Ke fans Oke sih But I can It's too explicit But you know lah What he said lah But what a bounce back game From Dallas Mavericks 30 assist And only 9 turnovers In that game Almost a perfect game Kemarin Dari OKC Kemarin nih Mereka 33 poin Shea Sorry I'm sorry Shea dapet 33 poin 12.800 asis And Jade up 20 poin Tapi kemarin memang Dallas was just They were like The team yang lebih fokus Untuk bisa mendapatkan Kemenan kemarin Game 3 juga So much fun Sayangnya Ini subuh Jadi kita agak susah Untuk nontonnya Dan yang bounce back Juga hari ini The defending champion Denver Nuggets Minnesota Gak dikasih ampun Hari ini Menanggit bantai Timberwolves 1790 I think it was personal I think it was kind of personal Karena Empat hari Mereka break sekitar Empat hari Semua di ESPN Everybody All the analysts Saying that They're gonna get swept Gue Gue gak bilang mereka get swept Tapi gue bilang Ada kemungkinan bisa Tapi enggak Gue yakin Tim the defending champion Ini pasti mentalnya Luar biasa Dan pasti mereka akan Respond sih Dari ketinggalan 02 kemarin ini Tapi hari ini Gantian sih Gantian Dan put on The defensive clinic Tadi bahwa pertamanya Mereka cuma kasih Timberwolves 41 poin Ya Jokic pun Play really good defense Today in the pain area Kelihatan sih Tapi Sense of urgency-nya sih Si Denver Nuggets ini Mereka kelihatan Jadi tim yang lebih Mau menang sih Hari ini Daripada si Minnesota Timberwolves Jamal Morito Got his swag back Hari ini 24 poin 11 dari 21 Field goal-nya Satu game Dia di-boo Sama Fancy Timberwolves Tapi I guess he loves it He loves it I think Even dia tadi Sekali ada yang nembak Di belakang ring Juga masuk But Man He was aggressive From the start Dia lebih Lebih ini sih Lebih fokus Untuk Get his rhythm Lalu tadi ada Satu dia dari reverse Lalu juga ada Satu Man he was cooking Satu aja Assist-nya dia Untuk triple-double By Jokic Of course His presence Hari ini Kelihatan banget Impact-nya Untuk bisa membantu Si Denver menang Michael Poros Jr. Juga nembaknya Lagi bagus 4 dari 5 3 poin-nya Finish with 21 points Minnesota kelihatan Agak complacent sih Tadi Anthony Edwards pun Juga bilang Ini semua salah gue sih Gue keluar tanpa Energy yang Tepat hari ini Ya I think Menang 2 kali On the road Mungkin Ya team-team Apa Team Minnesota ini Mungkin udah mikir Oh kita main at home We are very comfortable We have a good Home record Mungkin mereka Mikirnya seperti itu sih Tapi Mereka terlalu settle sih Terlalu settle Untuk 3 poin Dan juga tadi ada Beberapa layak Yang miss ya Apalagi di bawah pertama Tadi Itu kenapa Karena banyak miss itu Di bawah pertama Itu kenapa Si Denver lagi Sudah bisa build their lead Menurut gue awal-awal Anthony Edwards Hanya 19 poin saja Cat juga Hanya 14 poin Dua superstar Kalo cuma bisa produksi Segitu poinnya sih Akan susah sih Untuk menang Di bawah playoff ini Apalagi dua-duanya Cat sama N Ini masing-masing Minus 32 Ada di lapangan sih Ouch That's tough man Ya tadi menurut gue Harusnya sih Minnesota itu Lebih agresif sih Untuk attack The pain area Karena Kita tahu Yeah Jokic And Gordon Is not a great Rim protector So I think Dengan Pemain-pemain Minnesota yang Lebih atletis juga Menurut gue Harusnya mereka Lebih agresif sih Untuk attack The basket Tapi ini series Belum ada yang menang Di home Nobody wins at home So very interesting I guess The series doesn't start Until someone wins at home We'll see Nanti game keempat Apakah Minnesota bisa Atau enggak Untuk menang Atau menjadi tim pertama Yang menang At home And breaking news guys Josh Hart Isirahat hari ini Akhirnya dapet Beberapa menit lah Untuk duduk di bench Hari ini Tapi saya mungkin Gara-gara itu kali Makanya New York East Hari ini kalah Dari Pacers Dimana Pacers Mereka survive Mereka survive Mereka survive Si game ini 111 106 Game ini tadi Ditonton oleh The number one pick From WNBA draft Kaitlin Clark Tadi Kaitlin Chris Sempet hype banget Pas si Tarith Elberton Mencetak 3 point Tapi mungkin Ini adalah series Yang paling seru ya So far ya Paling Paling bener Kompetitif banget Untungnya Gue bukan fans Indiana Ataupun juga bukan Fansnya New York Karena 5 menit terakhir Nonton game ini Nggak tenang Gue nggak tau Si William Who else yang fansnya New York ya Atau mungkin Indiana di Discord Kayaknya jarang ya Cuma William doang Kayaknya Yang fansnya Indiana Tapi man This game was Back and forth Bro in the last 5 minutes Banyak banget Big shot Big defensive stop Tadi kalau nggak salah Mas Turner juga sempat Ada ngeblock Josh Hart Belum lagi Jalen Brunson Tadi ada 3 point Untuk tie the game Tapi ya At the end At the end Gila sih Andrew Neymar Itu bapuk banget Di bapuk pertama Di Eh di Sorry Di game kemarin Itu juga 2 game Kita sempat complain juga Di time out Tapi Tadi juga dia Kalau nggak salah ya Itu dia Baru 2 point Dan 5 foul 2 point 5 foul Dan Lo bisa lihat Di quarter 4 Di 3 menit terakhir Dia ada 2 kali Kalau nggak salah Miss Ya lumayan Satu yang pertama Open Yang kedua Ada di kontes Tapi Bro Itu gue yakin Tadi Sebelum dia nembak Step back 3 point Itu Pas dia udah Shot clocknya Udah mau habis Itu gue yakin Fansnya Pacers Mungkin tangannya Di kepala Oh no Not Andrew Neymar Terus mungkin Pas dia masuk 3 point Step backnya Semua langsung Oh my god Good shot Great shot Thank you Andrew Neymar Andrew Neymar Is the best Mungkin kayak gitu Semua kali ya Tapi gila sih Man that was An amazing shot Bener-bener Hoki-nya dia dipake Semua sih Tadi sih Menurut gue Wow What the shot Gue tadi masih Amaze banget sih Andrew Neymar Dia ngelempernya kayak gini loh Dia ngelempernya kayak Dari bawah gitu loh Nembaknya kayak Orang kalau masih SD Atau SMP gitu Nembak gitu loh Tapi What the shot Kita harus kasih kredit sih Untuk Andrew Neymar Tadis Haliburton Juga udah mulai Step up his game Hari ini dia 35 point Dan juga 7 assist Untuk Inna Pister Dia pun tadi juga ada beberapa miss sih Ada beberapa miss Terakhir-terakhir itu Pascal Siakam juga final bisa 20 point hari ini Spicy P with 26 points Master double-double 21 points 10 rebounds 3 block shots Men Kalau udah Big 3-nya Indiana kayak gini Walaupun tadi Benchnya bapuk Kayak TJ Hari ini bapuk Si Kalau Big 3-nya mereka bisa produce In a very high level I think mereka bisa compete banget sih Dengan New York Knicks Tadi bahwa gue pikir Akan 3-0 lead loh Apalagi tadi Abis jalanin Brunson Bisa tie the game Gue kira They're gonna have the last possession Tadi itu Tapi Apalagi Dante Lempar apa aja masuk Tapi Dante tadi Di quarter keempat I don't know Why the ball did not go to him a lot sih Karena Gue tau defense-nya Emang lebih bagus di Indiana Tapi harusnya tips tadi Ada sesuatu lah ya Untuk bisa kasih bolanya ke Dante Karena Dante playoff career high 35 points 7 dari 11 3 point-nya Brunson soalnya tadi Agak maksai di quarter keempat ya Brunson tuh kayak lagi Agak hero ball Di quarter keempat Em Dia pun juga nembaknya Gak terlalu bagus 10 dari 26 Walaupun he still finished With 26 points Tapi menurut gue tadi yang Last play-nya itu Dia mau cari foul itu Aduh Itu kacau sih Itu kacau banget Itu jelek banget Decision making-nya dia Em Harusnya dia bisa swing lagi Bolanya Cari temennya Mungkin for a better Shot Selection But That was a really bad Shot selection Tapi dia mengakui sih Dia mengakui tadi Kalau dia Em Salah mengambil nembakan itu So he will learn from you Katanya Josh Hart juga mesti gak masuk akal sih Statsnya 10 point 18 rebound guys Gila sih 18 rebound sih Crazy Ya obviously Fansnya Knicks agak bete Tadi dengan Brunson Di quarter keempat But hey Itu adalah guy mainnya Brunson sih Itu adalah guy main Brunson And he won a lot of games For the Knicks Playing like that Positive Menurut gue ada 1 Ada 1 atau 2 lah Tapi Yang paling pertama adalah Alex Burks Alex Burks contributed guys Hari ini dia 14 point Dalam 21 menit mungkin Dia bisa masuk ke rotasi Itu kasih napas lah Ke Brunson Dante ataupun ke Josh Hart sih At least Sekarang ini ada 1 pemain lagi Yang bisa contribute 14 points in 21 minutes Itu banyak loh Itu banyak sih menurut gue sih Jadi Ya selain itu Positifnya mereka cuma kalah Gara-gara tembakan ajaib aja sih Gara-gara tembakan ajaib Dari Andrew Namehart Jadi Jadi Yeah I think It was I think still the best series Right now Series 7 Live up to our expectation Jadi itu adalah Seikit reaction gue aja sih Untuk game hari ini Dan juga kemarin Hopefully you guys enjoy Karena gue akan pindah ke prediksi Untuk game besok Give me Boston Celtics tomorrow man Just give me Boston Celtics bro I think mereka akan bounce back And take control of the series Again tomorrow So Good lah everybody And now Gue akan edit cepet-cepet Lalu Akan ke BSD Satu jam setengah guys Dari rumah gue So once again Thank you so much guys Thanks for tuning in To time out today Thanks for the support I really appreciate everybody Once again guys Thank you so much Yang sudah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment I will see you guys again Next week Peace out everybody Terima kasih telah menonton